Intro Sahabat Rasulullah Salamah bin Aqwa dikenal sebagai seorang pelari yang sangat cepat Dan bahkan saking cepatnya dia bisa berlari lebih cepat dibanding kuda dan gijang Jika Salamah bin Aqwa berlari tak seorang pun dapat mengejarnya Nah suatu hari Salamah bin Aqwa mendengar suara hiruk pikuk dari arah daerah Hobah Di tempat itu biasanya untar-untar Rasulullah digembalakan Dengan berlari amat cepat Salamah bin Aqwa mendaki sebuah bukit Nah dari atas bukit Salamah bin Aqwa melihat komplotan perampok yang sedang merampas Untar-untar Rasulullah SAW dan membunuh penggembalanya Tanpa menunggu bantuan Salamah bin Aqwa menuruni bukit itu Kemudian ia berlari secepatnya mengejar para perampok Salamah bin Aqwa naik ke atas bukit lalu menghujani para perampok itu dengan anak panahnya Para perampok itu mengira bahwa mereka sedang melawan banyak orang Saking cepatnya Salamah Jadi seakan-akan dia itu berjumlah-jumlah orang padahal sendirian Sebagian dari perampok itu berlarian menyelamatkan diri Salamah berhasil mengalahkan para perampok sendirian Wah keren deh Ternyata jaman dulu udah ada superhero ya Mas Hoho Ada yang mau dibagi di kelas ini? Onggo Ayo Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Kiyai You know Flash or maybe Quicksilver Bahasa Indonesia Mas Hoho Mereka superheroes di film-film yang sering saya tonton I bet they're a lot faster than What is his name again? Salamah bin Aqwa roliyallahu anhu Nah Flash jauh lebih cepat dari dia Jauh Ya iya tapi Flash itu hayalan Salamah bin Aqwa manusia nyata yang pernah hidup di jaman Rasulullah Sudah sudah Ayo Sekarang Mas Hoho Giliran untuk presentasi Siapa toko idola kamu? Oh oke Pak Kiyai Toko idola saya yang pasti lebih hebat dari toko idolanya si Ibro Tuh Lidu Tuh Toke Itu kan Kapten Suma Yang ada di iklan minuman susu manis Eh kok pada ketawa Ini jagoan gue nih Dia lebih kuat dari Superman Lebih cepat dari Flash Dan lebih pintar dari Batman Toke Oh ya Toke Ayo Jujur dipercaya Semua mencintainya Sampaikanlah kebenaran Dengan senyuman Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu sudah salat duha Kamu sudah salat duha Udah Alhamdulillah Ini sekarang mau kemana Mau bal-balan Pak Kiyai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Udah kemana ya Udah kemana ya Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan Kapten Sumam Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan Kapten Sumam Kan tidak ada yang main bola Pake Ibra Shhh Jangan berisik Lagi sini Hmm Akhirnya datang juga Nih Ibra Lihat kiriman dari Jakarta Udah datang Ini namanya Smart TV Pasti lo belum pernah lihat kan? Belum sih Hah Sudah kuduga Nora Ini tuh TV canggih Terbaru Dan termahal Daddy beliin buat gue Supaya gue gak mati bosen di pesantren ini Pake Asik lo Bisa nonton Kapten Sumam Hahaha C'mon You can sit here VIP Hihihi Tonton nih Superhero terbaik di dunia Pake Kapten Sumam Hahaha Kalian semua ngefans sama karakter yang ada di susu manis Pake Ternyata dia hebat lho Ibra Bisa terbang Kebal Kuat Bisa ngangkat toks secepat kilat Ini toko hayalan Karangan manusia Masuk kalian ngefans sama sesuatu yang gak nyata Yauduh chill out Kenapa sih bra Lo gak bisa gitu nyantai sedikit Kayak anak-anak seumuran lo Hah Aku cuman gak habis pikir Ngapain kalian buang-buang waktu untuk sesuatu yang gak ada Sahabat Rasulullah tuh jauh lebih hebat Ali bin Abi Tolib Khalid bin Walid Sahabat bin Abi Wakos Dan mereka bener-bener nyata Bener-bener ada bukan hasil kayalan rekaan manusia Toke Ibra benar Yuk ah Teman-teman Mending kita ngaji Daripada nonton sesuatu yang tidak berguna Nah Hmm Lo 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 Guys Where are you going? Eh ini belum selesai lo filmnya Ya ho ho Toke Lo bener-bener anak paling gak asik yang pernah gue kenal Aku minta maaf ya lo Gak asik lo Iya Aku gak asik deh buat kamu Makanya aku minta maaf karena udah bikin kamu marah Why Ibra? Why? Why you always like that? We're just watching a movie Aku cuman gak pengen kamu ngefans sama toko hayalan ho Padahal masih banyak orang-orang hebat yang lebih pantas kamu jadiin idola Orang-orang ya lo maksud itu Manusia biasa Sama seperti kita Mereka bukan superhero Batu keras itu dengan hanya sekali pupulan Hebat Rasulullah Dengan izin Allah Mampu melakukan hal yang lebih hebat daripada superhero hayalanmu itu ho Mas hoho Silahkan Munggu diseritakan Siapa tokoh yang paling mas hoho kagumi Munggu Tokoh yang paling saya kagumi adalah sahabat Rasulullah Halid bin Walid Halid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjuluk Saifullah yang berarti pedang Allah yang terhunus Gelar Halid bin Walid ini langsung diberikan Rasulullah karena keahliannya dalam peperangan Dialah panglima perang satu-satunya dalam sejarah manusia yang tidak pernah terkalahkan Hehehe Tokoh Hoho Hebat Jangan lupa untuk menggunakan masalah Terima kasih.